Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Daerah dataran terbentuk dari tanah aluvial yang sangat subur. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Gunung Merapi di utara dan perbukitan Batur Agung di selatan. Keduanya menyumbangkan material yang dibutuhkan bagi kesuburan tanah. Daerah perbukitan di kawasan Prambanan merupakan bagian dari lereng perbukitan Batur Agung. Setidaknya terdapat empat buah bukit di kawasan ini, yakni Ratu Boko, Pegat, Gunung Sari, dan Iju. Kawasan perbukitan tersebut terjadi karena sesar mulai dari Bukit Ratu Boko, kemudian ke Gunung Sari, hingga ke Bukit Iju. Sesar yang terjadi termasuk sesar turun yang normal yang kemudian mengalami proses pelapukan dan erosi. Perbukitan struktural yang terjadi karena proses sesar ini memiliki ciri litologi breksi tuf, breksi batu apung, tuf dasit, tuf andesit, batu lempung tufan, tuf gelas, batu pasir tufan, serpih, dan aglomerat dasiti. Di Bukit Ratu Boko, Gunung Sari, Pegat, dan Iju ditemukan candi-candi dan bangunan klasik lain yang secara historis tidak kalah penting dibandingkan dengan Prambanan. Karena keberadaan bangunan suci tersebut, maka para arkeolog Belanda menyebut bukit-bukit ini dengan istilah siwa plato atau dataran tinggi siwa. Meskipun dalam perkembangan berikutnya di kawasan ini ditemukan pula candi buddha seperti candi dawang sari, namun nama siwa plato masih sering digunakan. Karena makna dibalik istilah itu tidak sekedar merucuk pada candi-candi Hindu, melainkan lebih pada dataran tinggi yang suci. Dalam konsep kepercayaan Hindu, tempat yang tinggi seperti bukit memang dianggap suci, sehingga bangunan-bangunan suci banyak didirikan di tempat yang tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Adoh ratu cerak watu berarti jauh dengan ratu, dekat dengan batu. Ungkapan ini mencerminkan suatu kondisi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan dan kemajuan, tetapi dekat dengan batu, sesuatu yang mencerminkan keterbelakangan karena batu bersifat statis. Siwa plato memang tersusun dari batuan setebal seribu meter termasuk ke dalam formasi, semilir yang terbentuk pada kala miyoset. Namun, 10 tahun terakhir, makna itu telah berubah. Siwa plato tiba-tiba menjadi tempat tujuan wisata yang digandrungi. Selain ada Candi Ijo dan Ratu Boko, disini muncul objek wisata baru seperti Tebing Breksi, Spotriadi, Bukit Obelix, dan banyak lagi. Tanah berbatu di Siwa plato menjadi incaran para investor wisata. Ya, memang itulah yang sudah dan sedang terjadi. Pemerintah telah mengalihkan Candi sebagai pusat kultural menjadi pusat ekonomi, yakni untuk pariwisata. Selain pemerintah, para akademisi dan praktisi pun turut bertanggung jawab pada proses transformasi itu. Wisata budaya seolah telah mendapat kursi empuk dalam kesimpulan dan rekomendasi mereka tentang pengelolaan Candi. Karena Candi-Candi di Siwa plato sudah mulai dikemas menjadi barang jualan untuk wisatawan, maka fungsi Candi sebagai warisan budaya pun tenggelam dalam bungkus itu. Wajar bila baru sedikit orang yang tahu bahwa Candi merupakan bangunan suci yang dibuat untuk tujuan religius dan kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! . . selamat menikmati aspek religius terletak pada fungsinya sebagai rumah dewa sebagai tempat pemujaan candi menjadi poros yang menghubungkan manusia dengan sang pencipta dan pemelihara alam semesta di sisi yang lain candi juga menjadi tetangger yang mengingatkan kita tentang pentingnya hubungan antar sesama manusia keletakan, bentuk, arca, dan ornamen candi termasuk relief-reliefnya syarat akan makna yang bisa menjadi sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan berbangsa, penegara, dan bermasyarakat selamat menikmati 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 Jauh sebelum Guzur mengajarkan pada kita tentang pluralisme, dahulu lebih dari seribu tahun lalu, leluhur kita sudah sangat mengenal dan memahami konsep itu. Kita bisa belajar dari kompleks candi barong yang Hindu dengan kompleks candi dawangsari yang Buddha. Dua kompleks candi besar yang berbeda ideologi ini bisa berdampingan di lokasi yang sama di Siwa Plato. Candi-candi itu ada dan berdiri di sana seolah pengingatkan pada pemilik dan pewarisnya bahwa hubungan kemanusiaan begitu penting. Dari pemikiran mereka lah kemudian muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tapi satu jua. Meski mereka berbeda keyakinan, tapi mereka tetap satu dalam jaringan sosial kenegaraan. Bhinneka Tunggal Ika itu menekankan perbedaan dalam kesejarah jahatan seperti yang digagas para leluhur kita dalam ideologi Siwa Buddha. Tentang semangat pluralisme dari candi itu hanya satu contoh kecil saja. Masih banyak nilai yang bisa kita pelajari dari candi-candi di sekitar kita. Masing-masing bangunan candi meninggalkan pesan tentang religiusitas, sosial, budaya, dan seni yang luar biasa. Pesan dari masa lalu tersebut tertelah dalam setiap bagian bangunan candi mulai dari arsitektur, ornamen, relief, hingga seni arcanya. Candi-candi yang kini telah ditemukan dan dikemas di Siwa Plato bisa menjadi gudang spirit dari masa lalu untuk menjalani kehidupan di masa depan. Candi menjadi saksi hubungan kita dengan India nonjauh di sana. Candi-candi yang dibangun selama ratusan tahun menggambarkan totalitas para pembuatnya pada tanggung jawab. Bandingkan dengan karya-karya kontraktor kita yang membangun secepat mungkin dengan bahan seminim mungkin, tapi terus roboh atau rusak hanya dalam hitungan bulan bahkan hari. Masih banyak nilai, makna, dan spirit dari candi-candi yang bisa kita pelajari dan menjadi sumber inspirasi yang tak akan pernah habis. Maka sudah saatnya menjadikan candi tak sekedar untuk suguhan pariwisata. Saya bukannya menafik peran pariwisata. Benar, bagaimanapun kita memang perlu dana untuk pemeliharaan candi-candi itu. Namun, sebagai sebuah warisan budaya dan warisan pemikiran, tentu saja kita jangan sampai terlena pada kegiatan pariwisata semata. Agar kita tidak lupakan sejarah, maka aspek pendidikan dan kebudayaan pun perlu dikedepankan dalam pengelolaan candi-candi yang diwariskan oleh leluhur kita. Bangsa yang lupa sejarah tidak beda dengan manusia yang lupa ingatan. Ia tak hanya lupa akan jati dirinya, melainkan pula tidak memiliki orientasi masa depan. Saya tidak bermaksud menebarkan virus romantisme masa lalu, karena saya percaya bahwa kebudayaan itu tidak statis. Candi harus ditempatkan sebagai entitas yang memiliki nilai-nilai tertentu dan mencerminkan gegasan dari masyarakat pendukungnya di masa lalu yang dapat diambil hikmahnya untuk pegangan generasi-generasi penerus. Jadi, candi bukanlah entitas yang mati yang hanya berfungsi kangguh sawangantok seperti yang terjadi selama ini. Ganesa adalah dewa ilmu pengetahuan, bukan dewa pariwisata. Alangkah indahnya jika pariwisata dipakai sebagai industri yang memproduksi pengetahuan, bukan ekonomi semata. Dalam proses pewarisan candi dari generasi ke generasi, pemaknaan nilai-nilai tentu saja akan mengalami perubahan karena kita perlu menyesuaikan dengan konteks sosial kini dan masa depan. Literasi menjadi penting untuk dibubuhkan pada pariwisata yang terus menggeliat. Akhirnya, candi tidak hanya dipelihara dan dijual, tapi juga yang lebih penting tidak dilupakan nilai-nilai dan spiritnya. Terima kasih telah menonton!